Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 berhaji itu ada tiga. Ada yang dinamakan dengan Haji Ifrod. Ada yang dinamakan dengan Tematu. Ada yang dinamakan dengan Kiron. Yang dinamakan daripada Ifrod adalah dari awal ikhramnya, itu dia sudah berniat untuk haji. Itu namakan Haji Ifrod. Dan Haji Ifrod dalam Madhab Imam Syafi adalah haji yang terbaik. Ikhram yang terbaik adalah ikhram dengan Ifrod. Tetapi apabila kita melaksanakan Ifrod, kemudian kita pergi daripada kota Mekahnya Lewih awal, ya dari sebelum daripada tanggal 8 Dulhijjah, yaitu mungkin tanggal sebelumnya ya, misalnya Dulhqodah sudah di sana. Itu sedikit berat ya. Sedikit berat. Karena apa? Kita menjaga muharamatnya. Kita berniat daripada mulai negeri kita dari Indonesia sudah berniat untuk melakukan haji. Masuk ke sana kita sudah berniat haji. Ya, itu ada waktunya yang sangat panjang dan kita sangat berat sekali untuk menjaga muharamatnya. Tetapi Haji Ifrod adalah haji yang terbaik. Yang kedua adalah Kiron. Kalau Kiron itu bersamaan. Berniat haji dan umroh bersamaan. Itu dinamakan Haji Kiron. Yang ketiga adalah Haji Tamatu. Kalau Haji Tamatu adalah haji yang paling banyak yang dilakukan oleh jemaah haji Indonesia. Jemaah haji yang lain-lainnya adalah haji yang dinamakan dengan Haji Tamatu. Karena Haji Tamatu itu kita berniat dari negeri kita kita melaksanakan umroh. Kita ikhram dari negeri kita umroh. Kemudian setelah masuk Mekah kita setelah melaksanakan ibadah umroh semuanya daripada towap, sa'i kemudian kita memotong rambut kita sudah jadi halal lagi. Kenapa dinamakan Tamatu? Karena bersenang-senang. Karena kalau setelah kita melaksanakan umroh kita boleh seperti ahli Mekah. Kita boleh melakukan daripada memakai pakaian yang berjahit. Semuanya setelah itu boleh lagi. Sampai tanggal 8 Dulhijjah. Setelah tapang Dapur Hijjah kita memakai lagi baju ikhrop kita seperti orang Mekah. kita melaksanakan niat daripada hajinya dari kota Mekah. Itu dinamakan Tamatu. Kita bersenang-senang. Tapi orang yang haji Tamatu maka dia wajib menjayar dam. Dia wajib menjayar dam. Jadi ikhram daripada rukunul haji adalah ikhram. Dan ikhram niat untuk masuk ke haji itu ada tiga yaitu ifrod. Apabila kita niat dari awal kita dari negara kita daripada mikotnya untuk melakukan haji. itu dinamakan langsung kita melaksanakan haji. Kemudian ada yang dinamakan Tamatu. Apabila kita niat dari negeri kitanya kita melakukan umroh tidak langsung haji. Tapi kalau sudah tanggal delapan kita berniat untuk haji. Ada kiron. Kiron itu lebih sulit ya. Karena digabungkan antara umroh dan haji sekaligus. Itu dinamakan haji daripada kiron. Itu yang dinamakan daripada rukun haji adalah ikhram. Kita mulakan ikhram daripada mikot. Mikot daripada Indonesia itu dinamakan yalam-lam. Sebenarnya kita ikut kepada ahli yaman. Tuhamatul yaman yalam-lam. Kita ikut apabila yang dinamakan dengan mikot kita adalah ikut daripada kota yalam-lam. Kemudian daripada rukun daripada haji selain daripada ikhram. Setelah ikhram adalah wukuf di Arofah. Jadi wukuf di Arofah adalah kita berada di Arofah semenjak zawal duhur tanggal 9 sampai subuh yaitu pada tanggal 10. Itu adalah waktu wukuf di Arofah. Kalau seandainya kita tidak mungkin wukuf di Arofah maka al-hajul Arofah haji itu adalah Arofah. Apabila seseorang tidak wukuf di Arofah itu tidak dikatakan haji. Tidak mungkin dia melakukan daripada haji kecuali wukuf di Arofah. Dan wukuf di Arofah kita tinggal di Arofah itu walaupun tumanina saja. Because subhanallah kita ada di sana cukup. Kalau yang wajibnya semacam itu. Nah tetapi yang paling baiknya kita mulai zawal sampai gurub sampai maghrib tanggal 9 dari mulai kita masuk setelah duhur ya kemudian kita jamat takdim sholat duhur dan asan di Masjid Namiroh ya kemudian kita berdoa banyak di Arofah kita berdoa sampai waktu maghrib kita akan menuju ke Musjid Talibah. Jadi betul-betul Arofah adalah tidak mungkin seseorang melakukan haji kecuali wukuf di Arofah. Kita tinggal di sana semuanya yang dilakukan kita di Arofah adalah berdoa. Semua yang dilakukan ketika kita di Arofah adalah berdoa. Sampai-sampai bagaimana saking kita diberikan kesempatan untuk berdoa sampai duhur dan asan di jamat takdim Maghrib dan isya di jamat takhir untuk semuanya untuk memberikan keluasan untuk kita berdoa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah Arofah kita wukuf di Arofah disunatkan ketika kita di Arofah itu betul-betul Ibroz kita menampakkan badan kita kepada panasnya matahari dengan kita selalu meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kalau kita di Arofah terutama laki-laki yaitu kita memakai kain ikhram kain ikhram itu kita memakai ridahnya disini ridah itu tidak menyutupi semua badan kita kita diibrojkan sebagian untuk terkena daripada panasnya matahari itu adalah wukuf di Arofah makanya disana betul-betul waktu kita untuk berdoa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika wukuf di Arofah kemudian termasuk daripada rukun haji adalah sa'i sa'i adalah termasuk daripada rukun daripada haji sa'i itu adalah apabila kita lakukan setelah toaf apabila kita sudah dilakukan setelah toaf kudung maka kita tidak melaksanakan lagi setelah toaf ifaduh jadi yang dinamakan rukun haji adalah sa'i kita bersa'i dan sa'i boleh melakukan sa'i apabila dilakukan setelah toaf kudung atau toaf ifaduh apabila kita ketika datang ke kota mekah ikhram kita kemudian kita melakukan daripada sa'i maka sa'inya itu adalah dinamakan dengan sa'i bahwa kita melakukan daripada sa'i setelah toaf kudung toaf kita kudung itulah awal datang ke kota mekah kita melakukan sa'i itu boleh dilakukan sa'i setelah toaf kudung apabila kita lakukan setelah toaf ifaduh boleh kita laksanakan daripada sa'inya setelah toaf ifaduh karena dilakukan sa'i apabila setelah toaf ifaduh ataupun toaf daripada kudung ya sa'i kita diantara sopa dan marwah kita berjalan diantara sopa warwah dan kita berlari diantara daripada lampu yang hijau itu adalah dinamakan dengan sa'i dilakukan daripada sa'i adalah termasuk rukun daripada haji setelah kita sa'i rukun daripada haji adalah toaf ifaduh atau dinamakan toaf rukun toaf rukun itu dilaksanakan apabila kita setelah romyujumratul akobah apabila kita tanggal malam ke-10 setelah kita bermalam di muzdalifah setelah kita bermalam di 5 juta sebentar kemudian setelah mendapatkan mu'damul pertengahan yang malam maka kita pergi kemana kita pergi ke minah untuk merasakan romyujumratul akobah yang mana daripada batu yang kita bawanya kita bawa dari muzdalifah kita bawa sekitar 70 batu karena untuk romyujumratul akobah kemudian untuk romyujumratul salas yang setiap harinya 21 3 hari berarti 63 kemudian untuk romyujumratul akobah nya 7 maka 70 boleh dilebihkan sedikit ikhtiaton supaya lebih ikhtiaton tapi bagaimana tawaful ifadah setelah romyujumratul akobah setelah kita meramujumratul akobah kita pergi ke kota mekah untuk melaksanakan tawaful ifadah makanya tidak ada tawaf yang lebih berdesakan yang lebih padat sekali orang melaksanakan tawaful ifadah itulah tawaf rukun semua orang mau melaksanakan tawaf rukun tetapi kenapa banyak orang yang diakhirkan daripada tawaf ifadah karena tawaf ifadah boleh kita melaksanakan tahalul awal dahulu yaitu dengan melaksanakan romyujumratul akobah dan kita memotong rambut kalau kita sudah romyujumratul akobah dan kemudian kita memotong rambut maka itu sudah tahalul awal dan tawaf ifadah kita boleh nantikan dulu setelah apa namanya satu hari dua hari banyak-banyak setelah satu minggu orang itu melaksanakan kenapa? karena berdesakannya karena berdesakannya karena sangat jahmahnya sangat penuhnya orang berdesakan untuk tawaf ifadah makanya kita boleh akhirkan tetapi jangan sampai kita tidak melakukan karena rukun karena rukun itu tidak mungkin haji apabila kecuali kita melakukan daripada itu itu adalah tawaf ifadah setelah itu adalah rukun daripada tawaf ifadah jadi ikhram kemudian wukuf diarofah kemudian apa sa'i kemudian tawaf ifadah yang terakhir adalah halak dan taksir halak taktasir adalah bentuk daripada tahalul awal atau tahalul sah halak taksir boleh kita tahalul awal atau yang dinamakan dengan halak taksir itu adalah cerminan dari bawah kita sudah selesai melaksanakan ibadah haji makanya apabila kita setelah rom yujumratul akobah memotong rambut kita maka itu adalah namakan tahalul awal tetapi kalau kita akhirkan setelah to'afel baru kita memotong rambut itu dinamakan tahalul as-sani jadi tahalul awal atau sani itu kita isyaratkan dengan kita memotong rambut jadi rukun yang terakhir adalah halak dan tasir itu adalah cerminan bahwa kita sudah tahalul sama saja apabila kita lakukan setelah jumratul akobah ataupun kita potongnya tahalul sani yaitu setelah to'af rukun yaitu to'af ifadah makanya yang dinamakan halak dan taksir itu adalah bentuk daripada kita sudah tahalul dinamakan tahalul kalau niat awal ikhram ikhram itu kita menjadikan sesuatu yang haram banyak sesuatu yang dilarangnya tetapi kita tahalul maka itu dinamakan daripada sesuatu sudah halal boleh kita melakukan daripada semua muharumat tetapi kalau seandainya dengan tahalul awal maka semua muharumat kecuali jima dan akad nikah tetapi kalau kita sedua tahalul sani tahalul yang kedua maka semua daripada yang diharamkan itu sudah dihalalkan kalau kita melaksanakan tahalul sani yaitu apabila kita setelah melaksanakan to'af itulah sedikit gambaran daripada rukun haji yang merupakan rukun adalah sesuatu yang tidak sahaji kecuali melakukan rukun tersebut dan tidak boleh diganti dengan dam itu yang dinamakan dengan rukun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh